Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan ini, akan membantu panjenengan dalam mencari makna spiritual yang berhubungan dengan primbon kupu-kupu, yaitu arti melihat kupu-kupu putih menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Salah satu pertanda yang diberikan alam semesta untuk berkomunikasi dengan manusia adalah melalui gerak-gerik dan kemunculan hewan tertentu, di mana di dalam video ini akan berfokus pada kupu-kupu putih. Makna spiritual yang dibawa oleh kupu-kupu putih itu sendiri, akan tergantung pada situasi dan kondisi kehidupan panjenengan pada saat panjenengan melihat hewan tersebut. Dan juga perlu admin jelaskan kepada panjenengan semua, bahwa ada perbedaan makna spiritual antara melihat dan dihinggapi kupu-kupu putih. Jika panjenengan dihinggapi kupu-kupu putih, artinya adalah bahwa panjenengan pada saat itu sedang mengeluarkan vibrasi yang tinggi, kita semua tahu bahwa semua benda baik yang hidup maupun tidak, akan mengeluarkan suatu vibrasi atau getaran pada frekuensi tertentu. Artinya adalah, mungkin pada saat itu panjenengan sedang merasa sangat damai dan tenang bahkan tidak ada beban, dengan kata lain vibrasi yang tinggi akan memberikan efek positif kepada tubuh, baik itu fisik ataupun mental. Sedangkan makna spiritual melihat kupu-kupu putih, akan dijelaskan dalam penjabaran berikut ini. Arti melihat kupu-kupu putih yang pertama, adalah merupakan simbol kemurnian. Kupu-kupu putih tidak sembarangan muncul di hadapan orang, banyak kepercayaan yang mengkaitkan kupu-kupu putih sebagai lambang kemurnian dan kesucian, sehingga jika panjenengan melihat kupu-kupu putih, itu adalah tanda bahwa panjenengan memiliki jiwa dan hati yang murni. Selain itu juga bisa berarti bahwa tubuh panjenengan sedang dibersihkan dari energi-energi negatif yang selama ini menempel dan menghambat rezeki panjenengan. Arti melihat kupu-kupu putih yang kedua, adalah bahwa ada malaikat yang berada di dekat panjenengan. Selain menjadi lambang kemurnian dan kesucian, kupu-kupu putih juga dianggap sebagai lambang cahaya, sehingga jika panjenengan melihat kupu-kupu putih, hal itu merupakan pertanda adanya entitas cahaya atau malaikat di sekitar panjenengan. Keberadaan malaikat di sekitar panjenengan, mungkin sedang mencoba membantu atau membimbing panjenengan untuk keluar dari permasalahan hidup yang selama ini dirasakan tidak ada selesainya. Selain itu, bisa juga para malaikat tersebut ada di dekat panjenengan untuk memberikan suatu perlindungan atau penghargaan karena panjenengan telah melakukan sesuatu yang baik, misal rajin beribadah, berbuat baik, dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, ketika panjenengan sedang dalam sikon yang sulit, depresi, putus cinta, dan lain sebagainya, kemudian secara tidak sengaja panjenengan melihat kupu-kupu putih. Hal itu juga berarti bahwa panjenengan tidak usah terlalu khawatir, karena malaikat penjaga selalu bersama panjenengan. Arti melihat kupu-kupu putih yang ketiga adalah panjenengan akan mendapat suatu permulaan yang baru. Jika panjenengan sedang menghadapi pergulatan dalam berbagai aspek kehidupan, kemudian tidak sengaja melihat kupu-kupu putih, maka artinya akan segera datang kesempatan untuk memulai lembaran yang baru. Panjenengan tidak perlu takut terhadap perubahan-perubahan yang sedang terjadi, karena itu semua merupakan suatu rencana dan rancangan agung dari semesta, yang akan membawa hidup panjenengan ke awal baru yang lebih baik. Arti melihat kupu-kupu putih yang keempat adalah pertanda yang kuat bahwa panjenengan sudah berada di jalur yang benar. Jika panjenengan melihat ataupun didatangi oleh kupu-kupu putih, dan ini terjadi ketika panjenengan baru saja membuat keputusan atau mengambil langkah penting, maka kupu putih tersebut adalah pertanda bahwa langkah panjenengan itu sudah tepat. Dan ketika hal itu terjadi, tidak usah terlalu banyak memikirkan langkah yang sudah panjenengan ambil. Percaya dan yakinlah bahwa alam semesta ini akan turut mengambil perannya dalam mendukung keputusan. Arti melihat kupu-kupu putih yang kelima adalah merupakan suatu pertanda bagi panjenengan untuk tidak menyerah. Kupu-kupu putih yang panjenengan lihat juga bisa membawa arti bahwa saat ini bukanlah waktu untuk menyerah. Panjenengan sudah berada pada jalur yang tepat dan mempunyai dukungan dari semesta, tetaplah bersabar dan berpengharapan karena panjenengan sudah semakin dekat dengan apa yang menjadi tujuan panjenengan. Arti melihat kupu-kupu putih yang keenam adalah panjenengan mendapat kunjungan dari mendiang orang yang tersayang. Jika baru-baru ini panjenengan telah kehilangan seseorang yang memiliki kedekatan tersendiri, seperti meninggalnya salah seorang anggota keluarga atau teman, kemudian selang beberapa hari panjenengan melihat kupu-kupu putih, maka banyak yang percaya hal itu menunjukkan bahwa mendiang orang itu sedang berada di dekat panjenengan. Ketika panjenengan mengalami hal ini cobalah untuk mengedepankan rasa, lihatlah ke dalam dan rasakan apa yang ada di dalam hati ketika melihat kupu-kupu putih tersebut. Mungkin saja dia datang untuk memberikan suatu pesan tertentu ataupun sebagai ucapan selamat tinggal kepada panjenengan sebagai orang yang mempunyai tempat tersendiri di dalam hatinya. Arti melihat kupu-kupu putih yang ketujuh, adalah bahwa panjenengan akan segera memperoleh suatu inspirasi ilahi. Sudah disebutkan bahwa kupu-kupu putih merupakan simbol malaikat, sehingga juga bisa diartikan bahwa dengan melihatnya, panjenengan akan segera mendapatkan inspirasi dari langit. Arti ini akan dapat dirasakan terutama bagi panjenengan yang memang selama ini sedang berjuang untuk mencari suatu jawaban atau solusi. Seperti debu yang ikut terbang di dalam angin, jawaban tersebut akan panjenengan terima dengan cara yang tidak terduga-duga, namun panjenengan akan tahu 100% bahwa itu adalah jawaban atau solusi yang selama ini memang sedang dicari. Arti melihat kupu-kupu putih yang kedelapan, adalah bahwa panjenengan sedang mengalami proses penyembuhan. Penyembuhan di sini bukan hanya penyembuhan yang bersifat fisik saja, namun juga bisa yang bersifat emosional maupun spiritual. Sehingga melihat kupu-kupu putih, diartikan bahwa panjenengan sedang dipulihkan dari apapun itu yang selama ini selalu menghimpit dan menjadi beban panjenengan. Arti melihat kupu-kupu putih yang kesembilan, adalah bahwa panjenengan akan segera memperoleh keberuntungan. Jika panjenengan dalam waktu dekat ini seringkali bertemu atau melihat kupu-kupu putih, maka artinya alam semesta sedang memberitahu bahwa panjenengan akan segera mendapat rezeki. Keberuntungan dan rezeki yang akan datang bisa berwujud materi, rasa cinta, kesehatan, dan lain sebagainya, yang jelas hal tersebut akan membawa dampak positif di dalam hidup panjenengan. Setelah mengetahui hal ini, maka jangan pernah lewatkan kesempatan yang datang kepada panjenengan terutama setelah melihat kupu putih, karena hampir bisa dipastikan ujungnya akan berbuah manis. Arti melihat kupu-kupu putih yang kesepuluh, adalah panjenengan semakin mendekati jati diri panjenengan yang sejati. Hal ini merupakan pertanda kepada panjenengan terutama yang sedang berada di dalam perjalanan spiritual untuk mencari nur ilahi di dalam diri. Kupu-kupu putih berada di sekitar panjenengan karena tertarik oleh vibrasi yang terpancar dari tubuh panjenengan, artinya panjenengan secara spiritual telah berevolusi dan mengalami peningkatan menuju level yang lebih tinggi. Hal tersebut juga berarti bahwa panjenengan telah menjadi manusia yang semakin terhubung dengan jagad gedenya yaitu alam semesta, di mana juga membuat panjenengan menjadi orang yang lebih bijak, powerful, dan penuh dengan kedamaian. Demikianlah pembahasan video kali ini mengenai arti melihat kupu-kupu putih menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Semoga dapat menambah pengetahuan kita yang menyaksikannya. Serta selalu admin panjatkan doa kepada Tuhan, agar panjenengan sekeluarga selalu diberikan perlindungan, kesehatan, dan kelancaran dalam kerezekian. Amin. Terima kasih telah menonton!